Nah, pembahasan RUU Pilkada ternyata berlangsung cepat dan minor perdebatan ya. Misalnya nih, dalam pembahasan syarat batas usia calon kepala daerah, DPR menolak putusan Mahkamah Konstitusi. Karena menurut DPR, mereka lebih setuju menggunakan putusan Mahkamah Agung yang memutuskan calon kepala daerah berusia paling rendah 30 tahun. Mayoritas fraksi tadi merujuk kepada putusan Mahkamah Agung. DPD juga, dan pemerintah menyesuaikan. Gitu kan? Pimpinan. Sebelum... Pimpinan. Pak Benny, Pak Benny dulu. DIM nomor 72, D. Berusia paling rendah 30 tahun. Untuk calon gubernur dan calon wakil gubernur, serta 25 tahun untuk calon bupati dan calon wakil bupati. Jadi teorinya, karena calon, ya waktu pendaptaran. Penetapan. Daftar dan kemudian ditetapkan. Ya. Menurut hemat kami, ya saya baru membaca dan logikanya masuk. Begitu. Setuju ya, merujuk kepada Mahkamah Agung ya. Ya, B. Bentar. Lanjut. Pimpinan ini setuju atas apa nih, Pimpinan? Yang pilihan MK, Mahkamah Agung, putusan kan ada dua putusan pengadilan. Praksi PD sudah kita kasih kesempatan ngomong. Praksi yang lain kan juga punya kesempatan dong ngomong. Punya hak yang sama. Oke, terus yang diputuskan apa? Merujuk kepada putusan Mahkamah Agung. Mayoritas. Sudah dihitung per fraksi, Pimpinan? Siapa yang setuju, siapa yang tidak setuju? Sudah kelihatan dari tadi itu. Tadi kalau nggak salah baru dua yang ngomong. Silahkan lanjut. Pak Bapak Tua. Pimpinan. Ya nggak perlu mengatur fraksi yang lain. Yang penting fraksi PD sudah menyampaikan pendapatnya. Berdasarkan ya, apa yang kita pahami, mahkota putusan itu adalah amar putusan. Jadi, dan lagi pula, tidak ada kewenangan institusi, Mahkamah Konstitusi menegasikan putusan Mahkamah Agung. Jadi putusan Mahkamah Agung tetap mengikat. Karena ini kan usulan teman-teman dari DPR, termasuk juga dulu menjadi usulan saya sebenarnya. Kami dari pemerintah ikut saja dari apa yang menjadi kesepakatan teman-teman di parlemen. Karena sebagai penghargaan yang menginisiasi, kalau sebagian besar, atau bahkan kalau bisa bulat memutuskan, ya kami ikut saja. Ini kita kemudian jadi bingung. memilih yang mana. Saya setuju dengan yang terhormat Pak Habib tadi, ini adalah pilihan politik jadinya. Pilihan politik kita yang ada di balik ini, mau pilih yang mana. Kita nggak bisa gugat lagi ke MK, yang mana yang kau masukkan, atau ke Mahkamah Agung. Kita menghormati dua lembaga ini. Sama-sama lembaga tinggi negara. MK juga jangan anggap hebat sekali. Suka-suka bikin undang-undang. Suka-suka bikin aturan. Ambil alih kemenangan kita ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang. Jelajah cara baru mendapatkan informasi. 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 Jelajah cara baru mendapatkan informasi.